Baju Presiden Ma'ruf Amin menghadiri upacara peringatan detik-detik toklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di alaman Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 17 Agustus 2023. Hadir bersama istrinya, Ma'ruf Amin tampil mengenakan pakaian adat dari Provinsi Sumatera Barat, di mana baju tersebut memiliki makna filosofis yang melambangkan kepemimpinan. Dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, Ma'ruf Amin tiba sekirap pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian adat Padang, Sumatera Barat. Baju yang dipakai Ma'ruf Amin tersebut tampak elegan dengan nuansa ungu dan campuran aksen berwarna emas. Baju tersebut dipadukan dengan kain songket yang menutup pinggang dan dilengkapi hiasan keris pada bagian depan. Ada pun makna dari pakaian yang dikenakan wapres tersebut yakni melambangkan kepemimpinan dari orang yang memakainya. Warna ungu yang mendominasi pakaian tersebut mempertegas karakter pemakainya. Sedangkan aksesoris berupa keris yang diselipkan di bagian pinggang melambangkan kehati-hatian dalam mengambil tindakan. Para pemakainya harus berpikir dan menimbang baik buruknya sesuatu sebelum mengambil sebuah keputusan. Selaras dengan wapres, Ibu Wuri Ma'ruf Amin juga tampak anggun mengenakan baju khas Koto Gadang bernuansa senada dengan wapres ungu dan emas. Busana ini mencerminkan falsafah Minangkabau, Faisyandi Syarak. Syarak Basyandi Kitab Buah ini adat yang diterapkan di masyarakat yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip agama Islam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!